Dipersembahkan oleh Bukan itu saja pemirsa, OPPO R17 Pro dilengkapi dengan spesifikasi terdepan yang pastinya akan mendukung aktivitas Anda. Nah, seperti apa sih OPPO R17 Pro ini? Simak perbincangan saya bersama Narasumber dan inilah 30 Minutes with OPPO. Dipersembahkan oleh Pemirsa, untuk membahas keunggulan OPPO R17 Pro ini, saya telah bersama Aryo Medianto Aji, PR Manager OPPO Indonesia. Terima kasih atas waktunya bersama kami Mas Aryo. Terima kasih Malus. Saya sudah dapat satu OPPO, terima kasih. Dipinjamkan sebentar, selama show-nya saja. Berharap boleh ya. Mas Aryo, ini kan OPPO. Saya mau tanya nih, biasanya handphone itu kan belakangnya hitam, silver, atau rose gold lah. Kok kali ini OPPO berani-berani juga nih dengan model terbaru seperti ini, warnanya gonjreng sekali. Iya, warnanya berani banget ya. Berani banget. Jadi sebenarnya kita sudah riset dari tahun yang lalu. Kita punya perangkat dari OPPO F5 waktu itu. Itu kita buat edisi spesial, warnanya dazzling blue, warna biru. Nah itu dapat responnya tuh lumayan baik dari konsumen. Nah semenjak dari situ, kayaknya di dunia smartphone itu sudah mulai ganti nih. Dari warna-warna standar yang ada black, kemudian gold, terus gold, itu mulai ke warna-warna yang lebih berani. Seperti merah, biru, kemudian warna-warna hijau. Nah di akhir tahun ini, yang paling keras itu tentang gradasi warna sih. Jadi gradasi warna itu mulai jadi sebuah tren, dimana kemarin kita juga meluncurkan beberapa varian smartphone kita, terutama di F9 series itu, menggunakan warna-warna yang terinspirasi dari alam. Jadi warnanya ada sunrise ride, ada midnight, toilet blue. Kemudian yang terbaru itu kita punya jet green. Kalau yang jet green ini edisi khusus karena itu warnanya seperti batu giyok. Nah di R17 Pro ini kembali lagi nih, kita mau lihat bahwa smartphone itu sekarang bisa jadi fashion statement buat yang penggunanya. Makanya kita coba dengan pendekatan warna-warna gradasi yang lebih berani. Terutama ini dari warnanya kita namakan radiant mist, ini perpaduan antara ungu muda dan biru muda. Dimana kalau kita melihat dari salah satu sisi saja, ini bisa kelihatan warnanya cuma kayak satu, cuma kayak warna ungu. Tapi ketika dilihat di sisi lain itu ada warna birunya. Oke, ini memang cantik banget sih. Kalau orang kan biasa pasti mau casingnya yang unik-unik. Kalau begini casingnya udah nggak usah yang aneh-aneh kali ya. Betul, jadi kalau bisa nyari casingnya malah yang clear ya, biar kelihatan. Yang clear begitu ya, bagus sekali. Nah selain itu kalau saya boleh tanya nih, ini bahannya apa ya? Kok keset gitu ya? Keset ya? Jadi emang si Oppo R17 Pro ini baik depan maupun belakang itu dilengkapi dengan kaca Gorilla Glass 6. Dan kaca Gorilla Glass 6 ini untuk bagian belakangnya khusus kita buat dengan lapisan matte atau lapisan doff. Tujuannya itu untuk biar kita nggak terlalu fingerprint atau sidik jarinya terlalu nempel di belakang. Oke, jadi karena bahannya doff ini fingerprint pun nggak kelihatan ya? Kan ada orang yang gemes gitu ya, dikit-dikit dilap, dikit-dikit dilap. Oke, nah dengan desain yang boleh dibilang ini desainnya kan berani begitu ya. Kalau boleh Mas Ario ceritakan keunggulan yang paling utama dari Oppo R17 ini apa? Oke, kalau dari R17 sendiri, R17 Pro ini kita punya dua keunggulan utama. Yang pertama itu pada foto malam hari dengan fitur night mode. Dan yang kedua itu pada pengecasan cepat atau pengisian daya ulang yang cepat. Jadi itu merupakan dua keunggulan dari perangkat ini sebenarnya. Oke, nah sebelum kita bicara soal fitur-fitur yang di dalamnya, kita masih bicara soal desain nih. Boleh. Layarnya ini berapa besar ya? Layarnya ini 6,4 inch. 6,4 inch itu bisa diperoleh kelihatannya besar ya. Padahal 6,4 inch harusnya nggak sebesar ini. Itu bisa diperoleh karena kita menggunakan namanya notch-nya, bentuknya adalah waterdrop. Apa itu maksudnya Mas Ario? Waterdrop itu terinspirasi dari tetesan air. Jadi biasanya smartphone-smartphone belakangan ini notch-nya itu besar-besar. Iya, biasanya bisa persegi begitu ya di sini ya. Dan biasanya kalau persegi itu kan kalau kita lagi bermain game atau nonton konten multimedia itu agak sedikit mengganggu ya. Nah itu kita perkecil, jadi cuma kayak satu titik di tengah. Dan di waterdrop notch ini itu ada kamera, ada sensor, dan juga ada speaker yang kecil banget, yang tipis banget. Oke. Nah bicara soal layar, biasanya kan Oppo itu selalu ada yang di bawah ini untuk fingerprint ya. Betul. Kali ini nggak ada ya? Yes, kali ini di R17 Pro kita pakai in-display fingerprint atau fingerprint-nya ada di dalam layar. Jadi ini untuk, lagi-lagi untuk membuat tampilan depannya jadi semakin luas. Karena kalau pakai fingerprint pasti kita punya bagian bawah untuk naruh sensornya. Baik. Nah tadi saya mau bicara sedikit lagi soal Gorilla Glass ya. Iya. Gorilla Glassnya tadi kata Mas Aryo depan dan belakang. Betul. Berarti kalau ini jatuh di bagian belakang pun belakangnya aman juga. Yes, kita pakai Gorilla Glass 6. Oke. Gorilla Glass 6 itu baru diperkenalkan juga. Dan dia lumayan kuat karena dia memiliki resistensi ketika dijatuhkan dari ketinggian 15 meter, itu kurang lebih resistensinya ada 15 kali. Oh wow. Itu 2 kali dari Gorilla Glass 5 dari yang sebelumnya kita gunakan. Jadi ini kalau jatuh dari ketinggian berapa meter tadi? 1 meter. 1 meter. 1 meter. Aman? Aman. Karena kalau di permukaan datar ya, karena kalau waktu di pabrik pun kita pasti mengujinya pakai itu. Salah satunya adalah lantai marmer, kemudian kita dijatuhkan dari ketinggian dari setengah meter, 1 meter, 1 setengah meter, itu berkali-kali. Benar ya? Benar. Ini jaminan ya? Ini jaminan. Bisa dicari online di Youtube, emang di pabrik kita standarnya seperti itu. Soalnya kan saya sering banget gitu denger kejadian di mana handphone-nya udah bagus-bagus, jatuh, eh layarnya pecah gitu kan. Nah kalau layarnya udah pecah, meskipun garansi pun bayarnya kan mahal juga gitu kan. Ya komponen paling mahal di handphone itu layar. Layar kan, jadi kadang-kadang orang udah aduh layar pecah daripada gue ganti layarnya, mendingan langsung ganti handphonenya gitu ya. Betul, karena juga layarnya si R17 Pro ini juga pakai layar panel AMOLED. Jadi memang agak sedikit mahal dibandingkan panel-panel yang ada. AMOLED boleh dijelaskan mungkin kalau yang belum awam gitu? Kalau layar-layar smartphone itu ada dua tipe. Satu itu yang namanya IPS LCD, satu lagi adalah AMOLED. AMOLED itu kesannya adalah warnanya itu lebih berani. Jadi warnanya lebih keluar. Sedangkan IPS LCD itu warnanya lebih warm, lebih soft. Jadi perbedaannya itu. Dan layar AMOLED itu lebih irit daya dibandingkan layar IPS LCD. Oke, jadi layarnya udah bagus, tampilannya juga bagus. Oke, tapi pasti masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Kita akan bicarakan sebentar lagi setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali di 30 Minutes with OPPO.